Di dalam darah itu ternyata proteinnya Kadarnya tinggi katanya pemerintah hukum Allah Karena saya bukan researcher disitu Tapi ini sedikit informasi saja Berkaitan dari Apa Pengembangan Dari darah Darah ini sudah sampai ke powder Wallah alhamdulillah Walau lakil zero juga Tidak boleh memperjualbelikan Hinsir Daging babi dengan sejenis Janturunannya Wallah tamasil Alizawatil arwah Dan juga tamasil Tamasil ini ada Yang pahat diartikan Juga poinnya adalah Sesuatu yang membuat Perumpamaan Atau mirip dengan Zawatil arwah Yaitu yang Memiliki ruh Berarti manusia Berarti manusia Hewan Yang masuk di dalamnya Jadi tidak boleh memahat Atau menggambar Atau apa ini Ya menggambar ya Lizawatil arwah Barang-barang Zat Yang memiliki Ruh Biasanya Objeknya ini adalah Manusia Dan Hewan Wala Dan juga tidak boleh inap Inap ini Anggur Bagi orang-orang Dukhon Dukhon ini diartikan Wap Sebenarnya rokok Maksudnya disini Tidak boleh menjual Rokok Walal Mukhozzirati Dan juga Mukhozzirat Mukhozzirat itu Narkoba Ekstasi Pilkoplo Dan sebagainya Walal Humur Ini jaman dari Khomer Dan juga Minuman-minuman Kerasang lain Walal Alat Al-Lahwi Dan juga Alat-alat Permainan Alat-alat Permainan Kealatil Musiqo Seperti juga Alat-alat Musik Keasyritatil Gina Seperti Kaset-kaset Nyanyi-nyanyian Wal Video Dan Video Allati Tashmulu Alal Aghani Wal Aflam Wal Masrahiyat Wal Musal Salat Allati Taddu'u Ilar Ruzilah Wa Masawi Al-Akhlaq Yaitu Jenisnya Ada Nyanyian Kemudian Gambar Video Film-film Sinetron Sinema Dan lain sebagainya Allati Yang mengajak Kepada Ilar Ruzilah Kepada Apa Kepada Ruzilah Sesuatu yang Buruk Sesuatu yang Kejihina Wa Masawi Al-Akhlaq Dan Menyampaikan Kepada Dekadensi Moral Artinya Musik-musik Video-video Video itu Juga Tidak 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 Diperbolehkan Dijual Jika Video-video tersebut Atau gambar-gambar tersebut Nyanyian-nyanyian tersebut Itu Menjadikan Kita Atau masyarakat Kepada Masawi Al-Akhlaq Dekadensi Moral Akhlak Yang Tidak Terpuji Ya Akhlak Yang Tidak Terpuji Ini Sebagaimana Dalam Syarhus Sunnah Al-Baghau' Lil-Baghau'i Dari Imam Al-Baghau'i Juz Delapan Kemudian Juga Sofah Dua puluh Delapan Juga Dalam Raudotot Talibin Juz Tiga 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 Kemudian Juga Tercantum Dalam Al-Mughni Ili Ibnu Qudama Ini mohon maaf Saya Belum Ngecek Tapi disini Disebutkan Referensinya Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Waqazalika Dan begitu Juga Bayi Asilah Hilil Matakhosimin Menjual Belikan Asilah Apa ini Alat-alat Perang Pedang Dan sebagainya Mungkin sekarang Senapan Pistol Yaitu Alat-alat Untuk Melindungi Lilmatakhosimin Bagi Orang-orang Yang sedang Bermusuhan Seperti Sekarang Berarti Apa ini Apa itu Rusia Dan Ukraina Ini Waktal Fitnah Ketika Terjadi Fitnah Maka Jika Amerika Indonesia Memperjual Belikan Barang-barang Apa Barang-barang Pertahanan Tadi Lilmatakhosimin Waktal Fitnah Maka Ini Menurut Kitab ini Juga Termasuk Yang Dilarang Ini Sangat Potensial Sekarang Jual Beli Ketika Perang Ketika Perang Pasti Membutuhkan Kenapa Mungkin Tujuannya Supaya Tidak Menambah Runyamnya Masalah Wahidun Dan Juga Jual Beli Anjing Lianna Haza Min Bab Ta'awuni Alal Ismi Wal Udwan Karena Ini Masuk Dalam Bab Bert Ta'awun Yaitu Tolong Menolong Alal Ismi Wal Udwan Tolong Menolong Dalam Ism Dalam Dosa Wal Udwani Dan Permusuhan Sebagaimana Tercantum Dalam Surah Al-Ma'id Ayat 2 Wata'awanu Al-Birri Wattakwa Wala Ta'awanu Al-Ismi Wal Udwan Dan Janganlah Kalian Wata'awanu Bersaling Tolong Menolong Al-Birri Atas Kebaik Wata'awanu Dan tolong Menolonglah Kalian Al-Birri Wattakwa Atas Kebaikan Dan Ketakwaan Wala Ta'awanu Dan Janganlah Kalian Saling Tolong Menolong Al-Ismi Wal-Udwan Dalam Apa Dalam Ism Wal-Udwan Dalam Dosa Dan Permusuhan Sebagian Menafsirkannya Adalah Di zaman Saat ini Ketika Finansial Apa Instrumen Kemudian Bank Menjadi Sangat Luar Biasa Masuk Dalam Ta'awanu Al-Ismi Wal-Udwan Adalah Jika kita Menabung Di bank Konvensional Meskipun Tidak Mengambil Bunganya Meskipun Tidak Mengambil Bunganya Kan Ada yang Minta Ijin Bukan Minta Ijin Minta Tanya Kalau saya Tidak Bagaimana Hukumnya Kalau saya Nabung Di Bank Konvensional Karena Fasilitasnya Luar Biasa Ya BSI Walaupun ada IT-nya disini Belum Secanggih Bank Konvensional Kenapa Alasannya Saya Yang penting Buat Transaksi Saja Transaksi Saja Terus Kan itu Ada ribanya Saya Nggak ambil ribanya Ustadz Boleh Nggak Boleh Nggak Jadi Dewan Syariah Nasional Mengatakan Bahwa Saat ini Istilah Darurat Terhadap Bank Syariah Darurat Terhadap Bank Konvensional Sudah Dicabut Maksudnya Bahwa Dewan Syariah Nasional Mengatakan Bahwa Sekarang Tidak Ada Lagi Kedaruratan Untuk Bertransaksi Dengan Bank Konvensional Kenapa Karena semua Bank Syariah Sudah Menyediakan Platform Yang Tidak Kepada Dewan DPR DPR I Waktu Itu Saya Tanya Pak Apa Gak Mungkin Pak Di Indonesia Itu Yang Diberlakukan Itu Single Islamic Banking System Maksudnya Gimana Saat Ini Bapak Mekumullah Di Indonesia Itu Menerapkan Dual Banking System Jadi Bank Syariah Dan Bank Konvensional Itu Diimplementasikan Secara Bersamaan Dan Disahkan Berdasarkan Undang-Undang Logika Saya Begini Kita Itu Penduduk Mayoritas Muslim Di Indonesia Artinya Populasi Muslim Di Indonesia Adalah Muslim Gak Tahu Survei Sekarang Berapa Statistik Terakhir Mungkin Sekitar 85 85% Adalah Muslim Dan Ajaran Muslim Itu Mengharamkan Riba Dimana Salah Satu Tempatnya Riba Adalah Perbankan Itu Yang Pertama Logika Yang Pertama Logika Yang Kedua Umat Non Muslim Itu Tidak Tidak Pernah Punya Masalah Dengan Bank Syariah Maupun Bank Konvensional Karena Memang Tidak Ada Ajarannya Maka Kenapa Regulasi Yang Di Implementasikan Di Indonesia Bukan Single Sistem Saja Yaitu Syariah Artinya Regulasi Yang Ada Ketika Ketika Hanya Bank Syariah Saja Yang Ber Implementasi Di Indonesia Maka Insyaallah Umat Islam Jadi Nyaman Karena Tidak Kena Riba Yang Kedua Umat Non Muslim Juga Nyaman Kenapa Karena Tidak Ada Masalah Logikanya Begitu Logikanya Begitu Artinya Regulasi Itu kan Hadir Untuk Melindungi Masyarakat Bukan Membuat Gaduh Jadi Harusnya Undang Undang Yang Berlaku Itu Adalah Untuk Kependingan Bersama Yaitu Kependingan Masyarakat Artinya Ketika Mas Muslim Itu Punya Masalah Dengan Bank Konvensional Karena Ada Ribanya Dan Ketika Ribanya Itu Dihilangkan Bank Konvensional Tidak Bisa Beroperasi Maka Solusinya Adalah Bagaimana Kalau Diimplementasikannya Single Syariah Banking Yaitu Yang Diimplementasikan Di Indonesia Hanya Satu Yaitu Syariah Banking Itu Pernah Saya Tanyakan Waktu itu Kepada Waktu Webinar Yang Nisi Kalau Nggak Salah Pak Mardani Waktu Itu Mardani Ali Serah Katanya Jawaban Beliau Urusan Politik Tidak Bisa Seperti Itu Karena Kita Dalam Kondisi Internasional Kalau Kita Ngotot Syariah Saja Mungkin Kita Nanti Diisolasi Dari Kehidupan Internasional Itu Konteks Politik Seperti Itu Cuman Kita Saya Sebagai Masyarakat Berpikir Secara Logik Kenapa Masyarakat Itu Tergantung Keputusan Pemerintah Bahasanya Sekarang Kalau ditanya Mungkin Iuran BPJS Nggak ada yang Mau Sebenarnya Kalau ditanya Mau Nggak Iuran BPJS Pak Kan Nggak Mau Sebenarnya Kenapa Nggak Mau Sudah Bayar Pajak Kemudian Bayar Iuran lagi Kan sebenarnya Pajak Dobel Jadi BPJS Diwajibkan Sekarang Semua Masyarakat Terus Ikut BPJS Sebenarnya Tidak Mau Tapi Mau Mau Juga Karena Keputusan Dari Pemerintah Sama Juga Kalau Pemerintah Dalam Tanda Kutipu Maksakan Single Banking Sistem Juga Haknya Pemerintah Setelah Yang penting Adalah Regulasi Ini Berdasarkan Dari Keinginan Dari Masyarakat Cuman Salah logikanya Tadi Bapak Alhamdulillah Adalah Kalau Non-Muslim Tidak Punya Masalah Dengan Bank Syariah Dan Kemudian Umat Islam Punya Masalah Dengan Bank Konvensional Maka Seharusnya Yang bisa Diham Menelaskan Yang baik Adalah Single Syariah Banking Jadi Yang berlaku Di Indonesia Hanya Satu Sistem Banknya Yaitu Bank Syariah Maka Tidak Akan Ada Keributan Dalam Tanda Kutip Karena Menemusin Tidak Penemui Masalah Dengan Bank Syariah Kalau Ini Sudah Behind Skin Itu Sudah Di Luar Layar Di Belakang Layar Jadi Dialog Dialog Dialogis Antara Kami Saya Dalam Hal ini Sebagai Warga Negara Dengan Perwakilan Yaitu Legislator Begitu Ya Begitulah Kondisinya Katanya Seperti itu Ya Saya Menyampaikan Aspirasi Saya Sebagai Masyarakat Karena Sekarang Dalam Tanda Kutip Terjadi Kegaduhan Di Masyarakat Berkaitan Dengan Antiriba Dan Ini Sudah Difatwakan Oleh Majlis Ulama Indonesia Ya Dimana Bagaimanapun Kita Di Indonesia Aturan Syariah Yang Kita Ikuti Adalah Dewan Syariah Yaitu Majlis Ulama Indonesia Jadi Kalau Kita Ikut Menabung Meskipun Tidak Ngambil Bunganya Itu Katanya Masuk Dalam Ta'awanu Alal Ismi Wal Udwa Ya Sekarang Kita Boleh Berbeda Baya Mangga Sebagaimana Dalam Surat Al-Ma'idah Juga Dalam Al-Ma'idah Ayat 3 Um Hur ise Alim Al-Ma'idah Invah Al-Ma'idah Al-Ma'idah Al- 가격 Al-amura Ir Ini enggak habis Terus hanya sebenarnya Diharamkan Kepada kamu sekalian Wahai orang-orang mu'min, wahai orang-orang muslim Maitatu Yaitu bangkai Waddamu dan darah Walahmul hinzir dan daging babi Dan segala sesuatu yang disembelih Bukan karena Allah SWT Dan hewan-hewan Yang mati tercekik Ini kalau enggak salah Hewan-hewan yang tertanduk Atau tercepit Ini tertanduk Dan jatuh Terjatuh Dari atas Dan hewan-hewan Yang dimakan Sabu' Yaitu Hewan-hewan ini Liar Hewan-hewan buas Kecuali kemudian itu disembelih Atas nama Allah SWT Dan hewan-hewan yang disembelih Atas Nusub Yaitu patung-patung dan berhala Wa'antas taksimu bil azlam Dan mengundi nasib Zalikum fisk Itu adalah Fisk Jadi mengundi nasib Ini azlam itu anak panah sebenarnya Zalikum fisk Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang Fasih Jadi Bapak naikmullah Kita sebagai seorang muslim Mari kita jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT Ini ketika terjadi Fathu Makkah Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan Jual beli minuman-minuman keras Wal-maitati dan Bangkai Wal-khinziri dan Daging babi Wal-asnami dan patung-patung Faqilah ya Rasulullah Aru'ayda syuhum al-maitati Apakah engkau tidak melihat ya Rasulullah Syuhum al-maitati Syuhum Syuhum ini gaji Gaji atau kulit Syuhum al-maitati Dagi Apa itu Gajihnya Bangkai Fa'innaha yutlabiha as-sufun Sesungguhnya dari syuhum tersebut Dibuat pewarna Sufun Pewarna perahu Pewarna kendaraan maksudnya Wa'ayyudhanu bihal julud Dan juga menghangatkan Dengannya dengan Syuhum tadi Al-julud Menghangatkan kulit Wa'ayas tasbihu bihannas Dan juga untuk penerangan Manusia Untuk obor Berarti untuk minyak Fakala Maka Rasul mengatakan Haram Huwa haramun Semmakala Rasulullah S.A.W Inda zalik Katalallahu Yahud Allah Melaknat Allah membunuh Orang-orang Yahudi Innallaha Lama haram Sesungguhnya Ketika Allah Mengharamkan Kepada mereka Syuhumahuma Yaitu Gajih-gaji Atau daging-daging Dari Dari Maitah Jammaluhu Itu dijadikan Alat-alat kecantikan Summa ba'uhu Fa'akalu samanahu Maka orang-orang Yahudi Itu kemudian Mengkonversi Tadi Barang-barang Dari daging babi tersebut Menjadi apa Jammaluhu Jadi alat-alat Kecantikan Mungkin ini juga Ternyata dari dulu Bapak Nekum Kemampuan orang Yahudi Membuat Mengkonversi Dari Apa Segala sesuatu Derivasi Dari Daging babi Untuk alat-alat Kecantikan Ternyata Emang dari dulu itu Ini Ibu harus Ini kan Gak mungkin Bapak-bapak pakai Lipstick ya Gak mungkin Pakai lipstick lah Kecuali siapa itu Pakai lipstick Pakai bedak Dan lain sebagainya Apa itu Yang berwarna-warna Shadow Shadow Eyeshadow Apa itu Ini Bapak-bapak yang cinta Istri Ini yang tahu Istilah-istilahnya Jadi dari dulu Memang Babi ini Punya Ya Subhanallah ya Punya Apa Punya Enzim-enzim lah Katakanlah Yang memang Bagus untuk Alat-alat Kecantikan Orang Yahudi Dari dulu Juga diharamkan Makan daging Babi Tetapi Kemudian Mereka Mengkonversinya Menjadi Alat-alat Yang tidak Dimakan Salah satunya Adalah Tadi Alat-alat Kecantikan Dan kemudian Dari sana Mereka Memperjual Belikan itu Dan Kemudian Memakan Hasilnya Rawahul Al-Bukhari Dalam hadis Nomor 2.336 Dan muslim 1.581 Masya Allah Ini ternyata Sudah dari dulu Diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dari dulu Ada hadisnya Bahwa memang Babi itu Memiliki Apa Enzim yang Luar biasa Yang mudah-mudahan Ini kalau masih ingat Ini kan Musim haji Ini mudah-mudahan Sudah ada meningitis Halal Ini masih problem Di kita Meningitis Ini masih pakai Katanya Mayoritasnya Pakai Enzim babi Ini Tanggung jawab Kita ini Terutama Orang-orang IPB Harus mampu Menemukan Daging Enzim Yang lain Selain dari babi Untuk salah satunya Meningitis Karena meningitis Ini kan wajib Hukumnya Pak Kalau kita Vaksin meningitis Kita gak bisa Ke Ke Arab Saudi Untuk umrah Maupun Haji Ini bahaya Ini tanggung jawab Kita semua Para Alumni IPB Terutama Masuk Saat ini masih Darurot Karena Kalau gak bisa Gak bisa masuk Meningitis Karena termasuk penyakit Yang sangat berbahaya Jadi harus Masuk ke Saudi Arabia Harus disuntik Meningitis Masih di Bogor Masih ada ya Di apa itu Yang Lab Penguatan Penguatan Jadi ini Layakunan Padahal Layakunu Ada juga cukup Tapi ini Layakunan Ini Rasulullah Sudah mengingatkan Kepada kita 1400 Tahun Yang lalu Nanti Akan ada Di zamanku Di zaman Salah satu Umatku Akwam Qawum Umatku Yastahillun Al-Hiro Hero ini Perzinahan Ya Yaitu Umat yang Menghalalkan Hero Menghalalkan Perzinahan Dengan segala Bentuknya Pornografi Wal-harir Dan Sutra Wal-homr Dan Minuman keras Wal-ma'azif Dan alat-alat Musik Walayanzilanna Aqwamun Ila Jambi Alamin Yaruhu Alayhim Biserahatin Lahum Yaktihim Ya'ni Al-Fakir Lihajatin Fayaquluna Ini korang jelas Nampir Irji'i Lainagodan Fayubayyitihim Allah Fayubayyitahum Allah Wayado'al Alam Wayamsahu Akharan Keradatan Wahanazir Ila Yomil Qiyamah Jadi poinnya Adalah Karena ini Membahas Tentang Baik Jual-beli Yang Diharamkan Salah satunya adalah Mayit Dan Alat-alat musik Ini poinnya disini adalah Ma'azif Ya' ma'azif Yaitu alat-alat Musik Jadi mereka ini Dalam hadis ini Poinnya adalah Kalau nanti dibangkitkan Ketika Ketika hari kiamat Itu mereka Mukanya adalah Bermuka Kirp Bermuka Apa itu Kera Wahanazir Dan bermuka Babi Yaitu Orang-orang Nanti yang Memperjualbelikan Ini Ketika nanti Di hari kiamat Akan Muncul Bermuka Apa Akan dihidupkan Kembali Dalam mukanya Berbentuk Kera dan Babi Wallahualam Biswaat Ini dalam Al-Bohori Hadis Sekian Abi Dawud Juga Lil'albani Disuhikan oleh Albani Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullah Al-Ma'azif Ismen Dikuli Alat Malahi Yaitu Al-Ma'azif Adalah Nama Untuk Alat-alat Malahi Alat-alat Untuk Permainan Al-Lati Yusafu Bihar Yusafu Kali-Masalah Tiyub Kali-Hat Kazamri Wat Tombur Ditempuk Tombur Itu Kayak Gendang Gendang-gendang Kecil Was Shababah Was Sunuj Ini gak Tahu Apa ini Bukan permainan kita Kalau kita kan Gitar Seluring Dalam Sayru A'lam Nubala Lidzahabi Ini dalam Kitab Sayru A'lam Nubala Lidzahabi Jus 21 Sohifah Halaman 158 Waqala Ibn Hajar Al-Asqolani Rahimahumullah Al-Ma'azif Itu Jam Al-Ma'azifah Wahiyya Alatullahwi Yaitu Jamah Dari Ma'azifah Wahiyya Alatullahwi Yaitu Alat-alat Permainan Fatuhul Bari Ibn Hajar Al-Asqolani Ini diterangkan Dalam Fatuhul Bari Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Jus 10 Pada jilid Yang ke-10 Halaman 53 Nah Ini Bab Tentang Apa namanya Menjual Menjual Barang-barang yang diharamkan oleh Allah Dan alat-alat Permainan Jadi pada bab ini Kita diingatkan oleh Al-Ma'alif Yaitu Rahimahumullah Semoga Allah Merahmatinya Agar kita Sebagai seorang Muslim Juga Selektif Dalam Memperjual Belikan Barang Meskipun Itu tidak kita Konsumsi Sendiri Artinya Apapun Yang itu Negatif Bagi Masyarakat Maka Kita sebagai seorang Muslim Jangan sampai Untuk Menjualnya Item-item Tadi Yang saya sebutkan Tadi Yaitu Dari Barang-barang Haram Yaitu Ini adalah Haram Haramnya Adalah Haram Zatnya Jadi Haram Zatnya Haram Zatnya Itu Kalau kita Kena Berarti Najis Dia Ya Kayak Tadi Bangkai Kemudian Apa itu Darah Maka kita harus Mencucinya Harus Mensusikannya Makanya Harus hati Harus hati-hati Jadi ini mudah-mudahan Bisa menjadi Apa namanya Meskipun disini tadi Saya katakan Ada khilaf Ada khilaf Di dalamnya Salah satunya adalah Alat-alat Permainan Poinnya adalah Yaitu Permainan-permainan Dan alat-alat Yang menjadikan Terjadinya Dekadensi Mural Disitu Ya Jadi Sebisa mungkin Kalau itu Kita sebagai seorang Pem Penjual Supplier Barang Dan sebagainya Jangan sampai Memproduksi Hal-hal tersebut Kenapa Karena itu Tidak punya Manfaat Kebaikan Bagi Masyarakat Ya buat apa juga Kita menjual Pelkoplo Ya kan Alhamdulillah Sekarang undang-undangnya Sudah Sudah ada Bahwa segala Sesuatu yang masuk Dalam nabza Kategorinya Apa itu Kepanjangnya nabza itu Narkotika Psikotropuka Zajat adiktif Adiktif lainnya Itu Jangan sampai Kita Perjualbelikan Itu adalah Barang-barang khusus Dalam pengawasan dokter Untuk dijadikan Sebagai alat Medis Maka Kita jangan sampai Memperjualbelikannya Kenapa Karena Apapun yang terjadi Kepada masyarakat Keburukan yang terjadi Masyarakat Jangan sampai Kita punya Kontribusi Di dalam Jadi ini Sifatnya adalah Kehati-hatian Agar kita Berhati-hati Insya Allah Rizki itu Ada yang Mengaturnya Yaitu Allah Jadi jangan Khawatir Kalau kita Tidak Memperjualbelikan Barang-barang Yang tidak Disyariahkan Oleh Rasulullah Dan Allah Maka Insya Allah Allah akan Memberikan Gantinya Kenapa Karena Sekali lagi Kepentingan Masyarakat Itu juga Akan menjadikan Kepentingan Kita Ada efeknya Bapak Nabi Ya Contoh kecil Misalkan Semuanya Mabok Ya kan Repot Kita Ya kan Alhamdulillah Ya bukan Alhamdulillah Sekarang agak Susah ini Perundang-undangannya Di Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Agak Agak terbuka Sekarang Itu Kalau dulu Memperjualbelikan Minuman keras Termasuk rokok Itu kan Dalam kotak Khusus Ya sekarang Boleh Dibuka Dibuka Jadi harus kadang-kadang Hati-hati Pak Mudah-mudahan sih Ya para Yang ngatur Apa itu Yang ngatur Makanan ya Jangan sampai Mencampurkan Daging babi Di sampingnya Sampingnya Daging ayam Ini kan Ya Mengganggu Keharmonisan Ya Ya bagaimanapun Dengan sistem sekarang Kan penjual boleh Memperjualbelikan itu Ini harus hati-hati Mudah-mudahan Kita sebagai orang muslim Yang mendapatkan Makanan halal itu mudah Mudah-mudahan Seperti itu Makanya kita harus Sangat selektif Kalau di Malaysia Itu Bapak-bapak Mekumullah Mall-mall itu Agak Apa ya Agak Memanusiakan Memanusiakan muslim Jadi mall itu Biasanya nanti Kalau ada Jual barang Daging babi Misalkan Dia ada Tempatnya khusus Timbangannya khusus Bahkan kasirnya khusus Kasirnya itu khusus Karena jangan sampai Tercampur Misalkan Timbangan habis Buat Nimbang babi Daging babi Itu kan harus dicuci Dicucinya kan pakai Standar najis Najis berat Yang di dalamnya Harus pakai Debu Tanah Kan ribet Kasir Babis nimbang Cuci dulu Daging babi Ini daging Tepot Makanya di Malaysia agak manusiawi Jadi di Apa namanya itu Diberikan Konter Bahkan kasirnya Kasirnya khusus Dibedakan Dengan kasir yang Barang halal Seperti itu Apalagi kita Di Indonesia Harusnya lebih Hati-hati Kenapa? Karena mayoritas Yang jual beli adalah Muslim Artinya Kalau mal itu Pinter Kalau dia mengikuti Standar bahwa Customer is the king Hukum bisnis kan begitu Pak Dalam hukum bisnis itu Konsumen itu Adalah raja Maka harus berlakukan Benar-benar seperti raja Apa itu dilayani Kita muslim Sebagai seorang muslim Jangan sampai Raknya Rak tadi Barang-barang halal Bercampur dengan Barang-barang haram Meskipun itu ada Ada izinnya Ini yang luar biasanya Makanya Sebenarnya Kalau para pedagang itu Kemudian berpikir lebih Lebih luas Kalau dia menjual Barang halal Maka konsumennya adalah Muslim dan non-muslim Ya kan Pak Berarti konsumennya lebih Lebih luas Lebih banyak Tapi kalau dia menjual Barang haram Itu kan sedikit yang makan Sebenarnya Mal-mal yang menjual Barang-barang haram Itu merugikan dirinya Dalam jangka panjang Mudah-mudahan ini Para pemilik mal Mendengar Ya Kalau dipikir kan begitu Pak Ya Umat Israel Mayoritas ada di Indonesia Nah kalau misalkan Ada mal Yang mencampur-campur Kemudian kita Kampanye Jangan deketi mal ini Karena apa Ada Barang-barang haram Orang-orang akan meminggir Dia Ya akan minggir Gitu Ini kalau kita Mau Apa Mau panas Gitu Mau panas Tetapi kan kita menghimbau Agar Pemilik bisnis Pemilik mal dan sebagainya Ini Ya Memanusiakan Muslim Barang-barang yang haram tadi Dalam spek khusus Ditutup dan sebagainya Tidak perlu di Diumbar Karena yang makan sedikit Umat Israel yang makan itu kan Karena tidak tahu saja Ya berarti Masjid Indonesia wajib hukumnya Untuk bikin mal Bikin mal Bikin mal Bikin mal Yang menjamin Semua barang-barang Yang diperjual Belikan adalah Standar halal Itu kan namanya Farduki Faya Kenapa? Karena Kita bisa jadi Menjerunguskan Saudara-saudara kita Ya Maka Kehadiran mal halal Kehadiran mal yang Hanya Menjual barang-barang Yang bagus Yang halal Dan toyib itu menjadi Kewajiban kita Sebagai warga negara Muslim Gitu Nah ini mudah-mudahan Menjadi Kehatian kita Menjadi Apa Reminding bagi kita ya Mudah-mudahan kita Berhati-hati Baik sebagai Seorang penjual Maupun seorang pembeli Dalam hal ini Yang dikhususkan adalah Para Penjualnya Kenapa para penjual? Karena dia yang menguasai Hajatnya Di Indonesia ini Konsumen kan Agak Gimana Pak ya Nasibnya itu Apa Perih gitu Pihak yang kalah Ya Pihak yang kalah Komplen itu Orang Indonesia terkenal Sangat baik Selalu nerimo Meskipun dizalimin Meskipun dikibulin Nerimo aja Orang Indonesia itu Saking baiknya Saking baiknya Wallahualam Sekali lagi mudah-mudahan Kita ini sebagai Himbowan Bagi para Penjual Terutama Supplier Khususnya Mari Sediakan Barang-barang Yang ramah Lingkungan Bagi Terutama Warga negara Yang beragama Muslim Karena Konsumen Terbesar Adalah Warga Muslim Seperti itu Wallahualam Biswab Sampai disini Bapak dan Bapak Ada yang mau Didiskusikan Sebelum kita lanjut Kepembahasan selanjutnya Yaitu Bayuul Ghoror Ada yang mau ditanyakan Pak? Diskusikan Maka Pak Musik Wallahualam Bishwab Disini poinnya tadi adalah Karena memang perdebatan Antara musik haram dan tidak Fotografi Yang memfoto manusia Atau hidupan dan sebagainya Itu kan khilaf Sampaikan ini khilaf Makanya disini saya ingin catatannya aja Allati tadu'u ila rozilah Allati tadu'u ila rozilah Wa masawil ahlam Itu menyebabkan Kepada Kenistaan Dan dekadensi moral atau tidak Disitunya Kan ada musik yang menyemangati Ya ini pilihan kita Kalau mau totalitas Ya Tidak usah ada Apa Alat musik Tidak usah bermusik di rumah kita Itu kalau mau totalitas Tapi memang Ini dalam masalah khilaf Ya masalah khilaf Dan bahkan sekarang Saudi sendiri Lebih banyak konser sekarang Sekarang lagi banyak konser Minimal Kalau kita memilih Ya tadi kan Musik-musik Atau video-video Atau film-film Yang memberikan Penyemangat Kayak kemarin Musat muhni Muter film apa itu Bilal Ibn Robah Ya kan Atau Senetron Umar bin Khotob Itu kan Alternatif-alternatif pilihan Jadi poinnya adalah Yang saya lihat disitu Apa Al-Mualif Pengarang kitab ini Allati tadu'u ila rozilah Wa masawil ahlam Jadi Bukan hanya musik berarti Segala sesuatu permainan Yang menyebabkan apa Terjadinya Dekadensi moral Bangsa kita Permainan apa saja itu Judi Gaple Dan sebagainya Kalau itu memang Misalkan menyebabkan Dekadensi moral Ya kita sejauh mungkin Kita jauhi Karena bagaimanapun Keluarga kita Juga harus kita jaga Ya Kalau kita membiarkan Masyarakat kita Enggak benar Kan kena anak-anak kita Tanggung jawab kita Sebagai Keluarga Negara Seperti itu Wallah alam Pak Bidi Jadi Ya karena memang Ini masalah khilaf Masalah khilaf Tapi poinnya disitu adalah Kan ada orang yang bisa nangis Kalau dengerin musik Apa ya Dengerin Al-Quran Enggak menangis Ya mungkin pendekatannya Gitu Artinya kita sebagai Salam Musa Harusnya ketika Dibacarkan Dibacakan Al-Quran Wajilat kulubuhum Berarti kita bergetar Sehat Rusnya Gitu Tapi ya tadi Ada tingkatan-tingkatan Manusia kan Ada yang Sadar Ketika Dijewer Ada yang Sadar ketika Mendengarkan Nasibnya Mahirzen Ya Wallah alam Bishwab Seperti itu Pak Bidi Mudah-mudahan Bisa menjawab Barang Memakan Barang najis Memakan Wallah alam Bishwab Disini tadi Dibahas itu Tadi Pokoknya tadi adalah Ini menjualnya Menjualnya Pertanyaannya apakah Ini kan pertanyaan Selanjutnya ini Apakah Hewan Dan lain sebagainya Boleh diberikan Konsumsi barang Najis Kalau kita lihat Dalam praktiknya Seharusnya tidak ada apa-apa Contoh Ayam makan segalanya Gitu Ikan dikasih bangkai Dan sebagainya kan Lelek-lelek Catfish Catfish Makan Kesukaannya malah yang Berdaging-daging Gitu Gitu Jadi disini poinnya adalah Memperjual belikannya Memperjual belikannya Jadi diharapkan kita Seorang musim Tidak menjual Daging Babi Dan sebagainya Tadi Cuman memang Ada namanya Cara Sebelum kita Memanen Itu Diharapkan Kita melakukan Cleansing Biasanya Jadi sebelum kita Panen Misalkan lele Udah biasa kita kasih makan Bangke Misalkan Makan-makanan yang Dalam tangan kutip Potor Kan sebenarnya Secara alami Kehidupan manusia itu Melakukan neutralisir Terutama yang alamiah Yang alamiah Makanya yang dijaga Kan manusianya Kalau manusia Janganlah Makan Makanan yang dimakan Lelek Kan repot Kan lelek Misalkan ada Apa Susu expired Mie expired Kan dilempar aja kan Ke kolam lele Termasuk Bangkai Ayam tiran Dan sebagainya Misalkan Seperti itu Kan manusia Jangan Ini khususnya kemanusianya Pertanyaan Pak Eji Itu ini kan Bagaimana kalau itu Dibuat makan Ternak Kan sebenarnya Konsepnya adalah Segala barang haram itu Kan dikubur Pak ya Terutama barang-barang Yang apa Terurai Itu dikubur Kemudian dinatalisir oleh tanah Ini kan dinatalisir Kalau kita mampu Menyediakan ternak tadi Makanan yang bagus Alhamdulillah Kan gitu Makanya Ada salah satu cara Namanya meng-cleansing Membersihkannya bagaimana Jadi nanti Sebelum dipanen Misalkan 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 Perputarannya itu adalah Tujuh hari Misalkan Tujuh hari itu Yang terakhir itu Yang dikasih Makanan yang Apa Yang suci Makanan yang suci Artinya Tidak dikasih Makanan yang Yang kotor tadi Nah itu kemudian Supaya apa Berharap Kemudian terjadi Peng-cleansingan Sebelum Sebelum Kita konsumsi Seperti itu Tapi sekali lagi Pada prosesnya Ya Kayak tadi Ayam Makan Apa Najis ya Itu kan Gak mungkin Kemudian ayamnya Kita haramkan Gitu Wallah Alhamdulillah Jadi poinnya Kalau disitu Insya Allah Tidak ada masalah Tetapi Yang disini Poinnya adalah Dibuat Makan manusia Tetapi Ada sekali lagi Tadi Kelakuan Orang Yahudi Kelakuan orang Yahudi Yaitu Menjadikan Mayit Tadi Bangkai Tadi Disulap Jadi Alat-alat Cat Ada Untuk Mewarnai Kendaraan Kemudian Untuk Menghangatkan Badan Intinya adalah Bagaimana Supaya Apapun yang datang Ke kita Itu dalam Bentuk yang bagus Bentuk yang suci Karena Allah itu suci Dan Menyukai yang Yang suci Seperti itu Wallah Alhamdulillah Mungkin Ustaz Mau nambahin Masih disamak Masih disamak Yang penting Dari konsumsi Langsung Oleh Manusia Ya Alat-alat Tapi Kalau bisa Semuanya Kita suci Itu lebih Baik Lebih Afdol Seperti itu Wallah Alhamdulillah Seperti itu Mudah-mudahan Bisa Menjawab Karena kan nanti Menurutnya fungsi Ini diapain ya Memang Dikubur sebenarnya kan Di Apa Di urai Melalui tanah Melalui tanah Itu Mekanisme Awalnya Kan begitu Seperti itu Biasa Wallah Alhamdulillah Tidak Tidak bisa menjawab Memastikan halal haramnya ya Bergaitan dengan disitu Tetapi Ada yang Grade 1 Grade 2 Grade 3 lah Yang bisa dilakukan Dalam pemanfaatan Limbah Wallah Alhamdulillah Baik Bapak Alhamdulillah Masih ada Silahkan Pak Haji Kanjing Iya Jarang Wallah Yang pertama Kalau kita Seorang muslim Ya Sebisa mungkin Kita hindari Mu'amalah Dengan anjing Mu'amalah Dengan halal yang tadi Yang Ada najisnya Di dalamnya Karena mau tidak mau Kan kita harus hati-hati Penanganannya khusus Penanganan pertama Siap gak kita disitu Makanya Kaidah awalnya Ada dilarang Karena apa Karena banyak mudorotnya Dibanding dengan Manfaatnya Makanya Dalam perburuan juga Kalau orang Padang Apalagi ya Orang Padang itu terkenal Semua rumah punya anjing Tapi untuk berburu Babi Ya Untuk berburu babi Jadi Babi itu termasuk Salah satu Takutnya dengan Dengan anjing Makanya Kenapa Karena disana Pertanian Dan Perkebunan Biasanya dirusak Oleh Oleh babi Salah satu Yang bisa dilatih Secara alaminya Itu adalah Anjing Padahal ini Adat bersandi Syarak Syarak Bersandi Kitabullah Seperti itu Artinya Bisa dimanfaatkan Ya bisa Karena memang itu adalah Apa namanya Ya memang itu Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan kemudian kita Apa ya Kemudian Menafikan Jangan sambil menafikan Bawa anjing dan babi Itu adalah ciptaan Allah Yang ada di muka bumi ini Cuma kan kita mengatur Syariah itu mengatur Bagaimana bermuamalah Dengan itu Ya Artinya kalau sampai Disebutkan dalam Melakuran Berarti sebuah fenomena Fenomena Makanya kita Mengambil Fenomena tersebut Kemudian bagaimana Dengan tuntunan syariah Kita bermuamalah Dengan Barang-barang tersebut Yang pertama Jangan sampai antipati Karena memang itu ada Ya Itu ada Itu ada Dan kita harus tahu Bagaimana cara bermuamalahnya Makanya tadi Jenisnya adalah Mughal Lazo Makanya Kalau saya pribadi Kalau bisa Menjaga Tidak usah pakai anjing Kalau bisa Ya Makanya tadi Fenomena di Minang Itu banyak Yang punya Anjing Karena untuk Proses perburuan Babi di Di hutan Karena merusak Apa Merusak Yang masih menggunakan Cara-cara tradisional Begitu Alamiah Alamiah Itu Ya Anjing yang Dilatih Anjing terlatih Pertanyaannya bagaimana Sekarang fenomena Di kota yang terbaru adalah Menggunakan anjing Untuk hiburan Untuk hiburan Untuk senang-senang Dan sebagainya Bahkan untuk Piharaan yang Dalam tanda kutip Tujuannya Masuk dalam kategori Malahi Ya kalau bisa Jangan berhibur-hibur Dengan yang tadi Poinnya disitu Posisinya kan sama-sama Makanya Kita sebagai seorang muslim Diusahakan Jangan sampai Meskipun kebutuhan Terhadap anjing meningkat Jangan sampai Kita kemudian Supply Kalau supply kan Berarti kita akan Melakukan secara massal Kenapa? Karena lebih banyak Negatifnya Disitu Wallah Alhamdulillah Begitu Pak Pak RW Jadi Apa namanya Ya Fenomennya seperti itu Makanya disini Diatur bagaimana caranya Caranya diatur Dan dimotivasi Agar Kalau seorang muslim Sebisa mungkin Tidak Berbisnis disana Larangan-larangan ini Biasanya ada Hikmah Yaitu Kumudorotan Ya Makanya Berarti kita anggap Katakanlah Orang-orang di Minang Di Padang Dia sudah terbiasa Sudah bisa lah Bermuamalah dengan Saking banyaknya Kasus-kasus Babi dan anjing Sudah terbiasa Yang penting jangan sampai kemudian Melampoi batas Ya Habis Ngasih makan anjing Kemudian Dijilat-jilat tangannya Kemudian kita tidak bisa Membersihkannya Seperti itu Wallahu'alam Bisul Seperti itu Yang marah Makhumullah Cukup Tidak ada lagi ya InsyaAllah Baik Kita akhiri Talim kita pada pagi hari ini Dengan baca Hamdalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada tujuh langkah infak melalui Gopi Pertama kita aplikasi Pujet Lalu kita tunggu Setelah muncul menunya Kita klik tombol bayar Pastikan Saldonya ada ya Lalu kemudian Kita scan QRIS DKM Nurulisan Arahkan kamera hp kita Ke QRIS nya Lalu keempat Kita pastikan Bahwa itu QRIS DKM Nurulisan Yang kelima Masukkan jumlah infaknya Dan Kita klik Konfirmasi Dan bayar Kemudian kita masukkan PIN Gopi kita Lalu kita tunggu Proses pembayaran Alhamdulillah Proses pembayaran berhasil Baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada tujuh langkah infak melalui Gopi Pertama buka aplikasi Gojek Di hp kita Jangan hp orang lain Lalu kita tunggu Setelah muncul menunya Kita klik tombol bayar Pastikan Saldonya ada ya Lalu kemudian Kita scan QRIS DKM Nurulisan Arahkan kamera hp kita Ke KRIS nya Lalu keempat Kita pastikan Bahwa itu KRIS DKM Nurulisan Yang kelima Masukkan jumlah infaknya Dan Kita klik Konfirmasi Dan bayar Kemudian kita masukkan PIN Gopi kita Lalu kita tunggu Proses pembayaran Alhamdulillah Proses pembayaran Berhasil Baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih